Ya udah, ini bersihin dulu nurse stationnya Akhirnya aku waktu itu malah disuruh untuk bersihin nurse station Jadi aku nyapu sama pegang pel untuk ngepel nurse station Jadi aku kaget banget, aduh aku jauh-jauh ke Jepang Kenapa malah aku disuruh nyapu malah disuruh ngepel Masa aku disuruh nyapu sama ngepel nurse station Gitu kan Halo teman-teman gimana kabarnya kalian hari ini Kembali lagi di channel Youtubenya Yudi Yufres Kali ini agak sedikit beda dengan biasanya Karena aku syutingnya malem-malem Terus lampunya aku buat sedikit gelap dan remang-remang gini Kenapa? Karena aku mau bikin sesi curhat Curhat perawat Indonesia yang bekerja di Jepang Dan curhatnya malem ini adalah tentang ketika pertama kali aku dateng Di tempat aku kerja di rumah sakit di Tokyo Jadi waktu itu setelah selesai penutupan di pelatihan bahasa Jepang di Tokyo Akhirnya aku dijemput sama pegawai rumah sakit yang tugasnya bakalan jadi penanggung jawab aku sama temanku Yang calon perawat dari Indonesia Jadi aku dulu itu bareng sama satu lagi temanku Ada cewek satu Jadi kita berdua aja yang orang Indonesia nya Dijemput terus ke Dianterin ke tempat tinggal kita Yaitu apartemen yang disewakan Maksudnya disediakan oleh rumah sakit Dan disetelah sampai di apartemen beres-beres segala macem besoknya udah langsung masuk kerja Cuman gak langsung masuk untuk kerja Cuman di hari pertama kita malah diajak keluar Jadi gak di rumah sakit tapi kita keluar untuk beli sepeda Jadi hari pertama kerja adalah kita beli sepeda Jadi dulu waktu itu malah dibeliin sepeda dari rumah sakit Untuk nanti kita pakai untuk pulang pergi kerja di rumah sakitnya Nah setelah itu paginya beli sepeda sore Siangnya kita ngurusin surat-surat segala macem Surat pindah Kita ngurusnya di Kalau di Indonesia Di kantor kecamatan lah Jadi kita ngurus itu Karena harus ganti alamat Habis itu udah pulang Jadi hari pertama Kayak gitu aja Terus hari kedua itu mulai masuk ke rumah sakit Terus orientasi segala macem Terus ada kayak Apa ya Kuliah singkat tentang rumah sakit Dan juga tentang apa aja sih Yang ada struktur organisasi di rumah sakit Sama apa aja sih Yang di rumah sakit itu Misalkan ada bagian yang ngurusin tentang Penanganan infeksi di rumah sakit Ada penanganan dekupitu Segala macem Macem-macem pokoknya Terus kita di orientasi tentang hal-hal itu Itu orientasinya kalau gak salah Sekitar satu mingguan Dan setelah satu minggu selesai orientasi Jadi seharian hanya orientasi Orientasi gitu Akhirnya di setelah satu minggu seperti itu Di akhir orientasi itu Misalkan satu minggu orientasi seperti itu Satu hari satu hari Setelah itu Di hari berikutnya Setengah hari itu orientasi Dan siangnya kita disuruh untuk langsung bekerja Maksudnya ke ruangan tempat kita bekerja Kayak aku dulu di ruangan ortopedi Jadi aku disitu ke ruangan rawat inap ortopedi Nah waktu itu Aku bayangannya Yang minimal Apa namanya Nyapa pasien atau Bantu Untuk kebutuhan dasar Manusia Untuk pasien gitu kan Eh ternyata waktu itu Apa ya apa ya Yaudah Ini bersihin dulu nurse stationnya Akhirnya Aku waktu itu malah disuruh Untuk bersihin nurse station Jadi aku nyapu Sama pegang pel Untuk ngepel nurse station Jadi aku kaget banget Aduh Aku jauh-jauh ke Jepang Kenapa malah aku disuruh Nyapu malah disuruh Ngepel Masa aku disuruh nyapu Sama ngepel nurse station Gitu kan Dalam hatiku aku bilang kayak gitu Terus tapi orang Jepangnya Kayaknya Kok gak aneh Maksudnya Mereka juga Silahkan silahkan Dipel disuruh Aduh aku malah Kagetnya disitu Karena mereka nerima Kalau aku ternyata Memang seperti itu kerjaannya Dan Memang Ternyata Kalau kita Apa namanya Belum Lulus Ujian nasional keperawatan Dan belum punya Lisensi Keperawatan di Jepang Kita gak dianggap Walaupun kita di Indonesia Itu Sebagai perawat Tapi kita Gak dianggap sama sekali Jadi perawat di Jepang Karena beda banget kan Karena kita gak punya Lisensinya di Jepang Jadi pekerjaannya Seperti itu Tapi lama-kelamaan Karena aku Mau belajar Mau belajar yang lain Akhirnya aku gak lagi Untuk Ngerjain hal-hal seperti itu Jadi aku Diajakin sama perawatnya Untuk Misalkan Nancy Akhirnya Boleh Akhirnya Diubah Kebijakan-kebijakannya Seperti itu Jadi lebih Bisa Megang pasien Maksudnya Interaksi dengan pasien Terus Selain itu Juga gak Diboleh Akhirnya Diperbolehkan untuk Misalkan Bantu pasien Untuk Ke toilet Akhirnya juga Diperbolehkan untuk Nganti Pampersnya pasien Terus Nganterin Untuk periksa Ronsen Misalkan ada Ronsen di lantai Dua Kita Nganterin pasien itu Untuk Ke ruang Ronsen Jadi macem-macem Akhirnya Makin hari Semakin bisa Beradaptasi Akhirnya Aku dipercayakan Dengan Apa namanya Pekerjaan-pekerjaan yang lain Tapi ya tetap aja Bukan pekerjaan Perawat Jadi kayak misalkan Buang sampah Terus nyuci Alat-alat medisnya Kayak gitu Terus Verbed Verbed Kita boleh Melakukan Maksudnya verbed itu Menyiapkan Tempat tidur pasien Yang misalkan Pasien itu Udah Keluar rumah sakit Udah pulang Jadi kita beresin Rumah Beresin ruangannya Kamarnya Terus abis itu kita Tata lagi Bednya Tempat tidurnya Seperti itu Atau kalau misalkan Ada yang mau masuk Opnimal Pasiennya Kita siapkan Tempat tidurnya Pasiennya Seperti Seperti itu Jadi Waktu Pertama kali Masuk kerja Maksudnya Masuk ke ruangan Perawat Perawat Inap itu Bener-bener Gak sesuai Dengan apa yang aku Bayangkan Gitu Pekerjaannya Walaupun aku Dulu Maksudnya Di Indonesia Perawat Tapi ya Mereka gak Anggap aku Perawat Karena Belum punya Lisensi perawat Di Jepang Jadi buat teman-teman Kalau misalkan Tertarik untuk Bekerja di Jepang Yang pertama Aku mau kasih tips Maksudnya Saran Kalian harus Bener-bener Pilih yang Perawat Lansia Atau Perawat Yang medis Itu Harus kalian Pikirkan Bener-bener Dari sekarang Misalkan Kalau Misalkan Kalian Tertarik Untuk Jadi perawat Di Jepang Karena Jenis Pekerjaannya Sangat Sangat Berbeda Dan Kalian Misalkan Perawat Lansia Gak akan Boleh Untuk Nyuntik Gak akan Boleh Nginfus Ambil Darah Gak Boleh Bahkan Kalian Melester Apa ya Maksudnya Bukan Melester Untuk Ngerawat Luka Kecil Itu aja Kalian Gak Diperbolehkan Sebenernya Kalau Untuk Perawat Lansia Semuanya Harus Tindakan Untuk Kang Gosi Maksudnya Perawat Medis Nanti Sebenernya Di Kesempatan Berikutnya Aku mau Ajar Istriku Untuk Juga Ikut Bikin Video Seperti Ini Supaya Apa Karena Istriku Kan Perawat Lansia Jadi Kita Bisa Bandingkan Pekerjaan Perawat Lansia Itu Seperti Apa Terus Kalau Perawat Medis Itu Seperti Apa Nanti Bakalan Kita Bahas Lebih Dalam Lagi Di Episode Berikutnya Di Episode Curhat Perawat Indonesia Yang Bekerja Di Cepat Oke Jadi Sebatas Ini Dulu Aja Karena Aku Baru Mau Ngenalin Setup Seperti Ini Setup Yang Remang Untuk Curhat Nantinya Aku Bakalan Ngajakin Interview Teman Senpai Senpai Yang Udah Lama Tinggal Disini Yang Perawat Perawat Yang Senior Senior Banget Bahkan Ada Yang 10 Tahun Yang Jadi Perawat Di Jepang Mereka Pasti Banyak Banget Pengalamannya Kita Bakalan Sharing Jangan Lupa Teman Teman Yang Tertarik Dengan Video Seperti Ini Langsung Like Aja Dan Jangan Lupa Komentar Di Kolom Komentar Bagikan Ke Teman Teman Kalian Yang Mungkin Tertarik Dan Pengen Bekerja Di Jepang Silahkan Disebar Keluaskan Silahkan Di Sharing Ke Forum Forum Atau Di Grup Whatsapp Mungkin Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Sekarang Karena Aku Bakalan Sering Mungkin Kalau Bisa Aku Bakalan Tiap Hari Sharing Sharing Seperti Ini Thank you Banget Udah Nonton Sampai Habis Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Di Ruangan Di Rumah Sakit Aku Mau Cerita Sedikit Dan Sebenarnya Ceritanya Berisik Banget Itu Motor Berisik Banget Aduh Berisik Aduh G B B Sampai